Kitab Hosea, Pasal 3 Hosea menebus Gomer dari perhambaan Kemudian Tuhan berkata lagi kepadaku Gomer mempunyai banyak kekasih, tetapi tetaplah cintai dia Lakukanlah itu, karena itulah satu contoh kasih Tuhan terhadap Israel Ia tetap mengasihi mereka, tetapi mereka tetap beribadat kepada dewa-dewa lain Dan mereka suka makan kue kismis Jadi, aku membeli Gomer kembali seharga 173 gram perak dan padi sebanyak 231 liter Aku berkata kepadanya Engkau harus hidup bersama aku dalam waktu yang lama Engkau tidak boleh berzina dengan orang lain Aku menjadi suamimu Orang Israel akan hidup tanpa raja dan pemimpin Tanpa kurban atau batu peringatan Tanpa efod atau rumah berhala Kemudian Israel kembali mencari Tuhan Allahnya Dan mencari Daud, Raja mereka Pada hari-hari terakhir mereka akan datang menghormati Tuhan dan kebaikannya